Selamat malam, Ibu, Krishna, dan Sila. Mari pada malam hari ini kita berserah diri kepada Tuhan. Nanti kita akan mendengarkan bacaan kita suci. Dan juga kita akan mengirimkan doa-doa kita kepada Tuhan pada malam hari ini. Kita hanyin sejenak dan memohon berkat kepada Tuhan. Mari kita tandai dengan tanda kemenangan kita. Demi na'bapak, putra, dan roh kudus. Amin. Halo Bapak yang ada di surga, terima kasih pada malam hari ini. Kami telah dikumpulkan kembali bersama dengan keluarga kecil kami. Kami yakin Santo Yusuf, sang pelindung dalam keluarga kami, selalu setia hadir dalam rumah ini. Dan izinkanlah kami mohon berkat-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Sehingga kami bisa bersimpu kepada-Mu. Karena kemuliaan namamu lah yang selalu ada di dalam diri kami. Maka pada malam hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Semoga dengan firman-Mu ini kami semakin dikuatkan di dalam kehidupan kami. Amin. Bacaan malam ini diambil dari Masmur, bab 8, ayat 1 sampai dengan 10. Manusia hinas sebagai makhluk mulia. Untuk memimpin-memimpin biduan, menurut lagu Gitit Masmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak telah yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendang. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa muliamu namamu di seluruh bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam bacaan Masmur, bab delapan, rakyat satu sama dengan sepuluh, kita diingatkan bahwa kita adalah sebagai makhluk yang mulia. Jadi, kita adalah makhluk yang sungguh disempurnakan oleh Tuhan. Jika aku melihat langitmu, buatlah jarimu. Bulan dan bintang-bintang yang ku tempatkan. Ini betapa agungnya karya Tuhan. Sehingga kita sebagai makhluk yang bisa menikmati dengan naluri hati kita. Maka, dengan bacaan dari Masmur, bab delapan ini, kita semakin sadar, semakin yakin, bahwa penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam diri kita. Mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan dan kita akan melanjutkan dengan doa malam. Allah Bapak yang Maha Maha Baik, aku berterima kasih kepadamu. Engkau telah membimbing aku sepanjang hari tadi. Terima kasih karena Yesus yang telah menemani ku. Terima kasih atas Pak Kudus yang menuntutku. Terima kasih pula karena orang tua yang selalu memperhatikan dan mendidik aku. Terima kasih karena sana saudara dan terima kasih karena segala anugerah yang telah aku terima pada hari ini. Sekarang, utuslah Rok Kudus yang menerangi aku supaya dapat mengetahui dosa-dosa aku dan bantulah aku supaya dapat menyesalinya dengan sungguh. Mari kita hening sejenak. Sepanjang hari ini mungkin kita banyak salah dan dosa kepada sesama kita, kepada anak, kepada adik, sila, kepada ibu, kepada bapak, baik itu tutur kata maupun perbuatan. Mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Semoga Tuhan sudi mengampuni segala dosa-dosa kita. Ya Bapak, lindungilah aku malam ini supaya dapat tidur nyenyak. Semoga besok pagi aku dapat bangun kembali dengan segar. Aku mohon berkatmu untuk orang tua dan satnak saudaraku, terutama untuk orang-orang yang sakit dan menderita. Putuslah malaikatmu selalu berjaga di sampingku, melindungi aku sepanjang malam dan membangunkan aku besok pagi. Bapak, selamat malam. Aku serahkan jiwa ragaku ke dalam tanganmu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pada hari ini kita juga berdoa dengan kondisi pandemi ini banyak saudara-saudara kita yang terkena virus COVID-19. Tuhan Allah yang ada di surga, pada hari ini kami berdoa bagi orang-orang yang sedang sakit, terutama mereka yang sungguh. Karena kondisi saat ini, kondisi pandemi ini, mereka banyak terkena virus COVID-19. Sudahlah engkau mau menyembuhkan mereka, sehingga mereka bisa kembali, pulih kembali. Dan kami juga berdoa, semoga virus ini lekas kau hilangkan. Dan kami yakin, hanya kepada mula yang kami mohon, semoga kondisi kami, negara kami, bahkan dunia, kembali pulih kembali, sehingga kami bisa menjalankan segala aktivitas kegiatan kami. Marilah kita juga doa untuk masa Prapaskah. Allah Bapak yang maha baik, kami bersyukur kepadamu atas masa Prapaskah yang kau anugerahkan kepada kami. Lewat masa Prapaskah ini, engkau mengingatkan kami untuk menyadari segala kebaikanmu. Selama masa Prapaskah ini ya Tuhan, engkau melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Engkau mengajak kami untuk bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami. Engkau mendorong kami untuk melepaskan diri dari belenggu, napsu yang menyesatkan. Engkau mengajar kami untuk hidup sederhana, mensyukuri segala anugerahmu, dan membantu orang-orang yang menderita. Selama masa Prapaskah ini, engkau memimbing para calon. Baptis yang akan bersatu dengan kami melalui sakramin baptis, dan sambil mendampingi mereka, kami pun kau ajak menyegarkan rahmat, baptisan yang pernah kami terima darimu. Semoga karena rahmatmu yang kau limpahkan selama masa Prapaskah ini, kami semakin suci, semakin bersatu sebagai umat kesayanganmu, dan berani meneladan Yesus Putramu, yang rela menderita, sehingga wafat dan bangkit, untuk menyelamatkan kami. Sebab diarah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan, kita Yesus Kristus. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di atas bumi seperti di dalam surga, dirilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunlah salam kami, seperti kami pun mengampuni yang salam kepada kami. Dan jangan ramaskan kami dalam percobaan, tapi berasana kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda Yesus, engkau juga perantara Bunda kami, yang mengantarkan doa-doa kami kepada Putramu. Izinkan kami mohon berkatmu ya Bunda Maria, sudah langkah mendampingi dan menjaga kami, sehingga kami semakin setia kepadamu ya Bunda Maria. Dan kami yakin, engkau selalu menyetai perjalanan kami dan anak-anak kami. Di dalam kesetiaanmu kami percaya ya Bunda Maria, engkau selalu menyetai kami. Mari kita langsung pujian-pujian kepada Bunda Maria, dengan tiga kali salam Maria. Salam Maria, penurah matua sertamu, di antara wanita, dan pujilah buah tubuhmu Yesus, Tantam Maria Bunda Allah, doa-kana kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penurah matua sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Tantam Maria, Bunda Allah, doa-kana kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penurah matua sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. kemuliaan kepada Bapak Putra dan Ruh Kudus seperti pada penggunaan sekaligus panjang segala abad Santo Yohanes Santo Prisca Santo Stefanus Santo Serapina doakanlah kami Santo Mak Mikael doakanlah kami Amin dami nama Bapak Putra dan Ruh Kudus Amin Terima kasih Selamat malam Selamat istirahat Selamat malam Mas Krishna Sebagai bent refleksi Mas Krishna apa yang dirasakan setelah doa malam ini bersama dengan keluarga? Saya merasa Saya merasa Saya merasa Saya senang sekali berdoa bersama keluarga saya Semoga saja dengan doa ini dapat mendekatkan Tuhan Yesus Kristus Amin Amin Karena refleksinya bersyukur Krishna Sila dan Ibu Karena apa? Kadang-kadang kita sulit sekali untuk menyediakan waktu untuk berdoa bersama Banyak kebutuhan Banyak keperluan yang kadang-kadang kita terlena Maka kita bersyukur ya Sebagai bandara si Bapak Bersyukur sekali apalagi di masa prapasca ini Kita semakin berpasrah diri Terutama dengan kondisi pandemi ini Krishna Sila dan Ibu Kita harus Semakin percaya bahwa Tuhan lah yang Selalu menyatai perjalanan hidup kita Itu refleksi Bapak Maka Doa ini tidak hanya beranti di sini Tetapi Setiap Malam Setiap waktu Pagi kita doa pagi bersama Terus Doa makan bersama Doa malaikat Tuhan bersama Dan diakhiri doa penutup malam Maka kita sempatkan waktu kita Kita berpasrah diri kepada Tuhan Dan ini bagian dari Kita berfokus kepada iman Kristiani Dan yakin Tuhan menyetep perjalanan hidup kita Kalau Ibu apa Ibu? Ya semoga Doa ini Yang selalu mendekatkan kita sama Tuhan Memperoleh dalam hubungan keluarga kita Dan kita selalu Percaya pada Tuhan Dan hanya berpegang pada satu Yaitu pada Tuhan Yesus saja Baik Baik Terima kasih Semoga dengan doa bersama ini Bagian dari kerinduan kita Berpastah kepada Tuhan Bahwa Tuhan juga mengajarkan Barang siapa Berdoa lebih dari satu orang Terutama dalam keluarga Tuhan selalu akan hadir di dalam rumah Kita Baik Sekarang kita mempesan diri Untuk istirahat Anda besok harus menjalankan Segala aktivitas kita Dan kita mohon berkat Tuhan Pada malam hari ini Terima kasih Ibu Terima kasih Krishna Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam